Saudara, tradisi lelang barang saat ini masih dipertahankan di Klenteng Hoi Nampakung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Kue, minuman, patung, hingga buah dilelang dalam tradisi yang sekaligus untuk menjalin tali silaturami antar umat Konghucu dan umat beragama lainnya. Seperti inilah antusias umat Konghucu meramaikan tradisi lelang barang yang rutin digelar saat perayaan hari jadi Klenteng Hoi Nampakung di Jalan Nurul Huda, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Barang yang dilelang bukanlah kendaraan atau barang elektronik, melainkan berupa buah, kue, minuman, hingga patung. Barang-barang itu boleh dibeli dan lelang bisa diikuti oleh siapa saja. Hasil lelang nantinya akan digunakan untuk membangun dan pengembangan Klenteng. Harga lelang dimulai dari 750 ribu rupiah hingga penawaran paling tinggi. Kita mungkin tahun depan lebih maju gitu. Ya kita dengan suku apapun kita sudah bersatu kayak saudara gitu. Sementara itu Ketua Yayasan Masjid Al-Muhajirin bilang toleransi antarumat beragama, khususnya di Kuburaya, perlu terus ditingkatkan. Kehadirannya pada hari jadi ke-20 Klenteng Hoi Nampakung ini juga sebagai bentuk apresiasi terus digelarnya kegiatan budaya di Klenteng ini setiap tahunnya. Saya apresiasi kegiatan ini karena kebersamaan. Jadi bukan hanya umat komputus saja, tetapi juga banyak yang berpartisiasi umat muslimnya dan warga sekitarnya. Jadi tidak hanya satu artinya satu etnis saja. Banyak etnis yang bergabung di sini. Harapannya ya tentu saja kita tingkatkan ke depannya. Sehingga nanti kitanya semua selalu bersatu, tidak terbecah belah. Selain mempersatukan, kegiatan ini juga untuk menjalin tali silaturahmi antarumat beragama. Selain lelang juga digelar jamuan sederhana sebagai bentuk rasa syukur dan menyatukan semua elemen masyarakat tanpa membeda-bedakan suku dan agama.